Motion Cuan, cari untung bareng teman. Motion Cuan, cari untung bareng teman. Hai teman Motion, masih ditemani seperti biasa nih ada Aditya Putra Dinata yang di episode Cuan kali ini kita bakal ngebahas banyak banget tentang percuanan duniawi kalau kan letak anak-anak jaman sekarang ya. Apalagi sekarang juga sekolah ya masih online, ada yang udah offline tapi masih coba-coba juga gitu kan teman Motion. Tapi ngomongin soal sekolah dikit nih, masa-masa sekolah itu bisa dibilang salah satu masa yang indah banget, ya gak sih? Pada setuju gak? Setuju dong. Dimana kita tuh bisa menemukan jati diri kita, best friends kita atau bahkan cinta pertama, first love. Intinya adalah fase dimana menurut Aditya sendiri sih adalah masa-masa yang paling indah. Mungkin salah satunya yang lagi kamu jalani di sekolah saat ini adalah belajar investasi. Ini nih ya, gara-gara masa pandemi semua work from home banyak banget dari kita yang bisa dibilang masih anak-anak sekolah. Ini udah belajar lewat webinar, lewat seminar, atau mungkin belajar-belajar di internet sendiri tentang yang namanya investasi teman Motion. Percaya kalau itu adalah a good choice banget deh. Karena kan ya daripada foya-foya gitu kan, mendingan kita persiapan supaya masa depan kita juga jauh lebih aman ke depannya. Nah, menurut PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, investor muda dari generasi milenial dan generasi Z ini tuh sekarang mendominasi jumlah investor di pasar modal tahun ini. Bahkan berdasarkan data dari Kesei per 30 September 2021, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai lebih dari 6,29 juta SID. Ini SID-nya bukan Jarrings ya, beda ya, bukan Superman is dead ya. Dan termasuk di dalamnya adalah 2,9 juta SID saham teman Motion, dimana memang didominasi sama anak-anak muda zaman sekarang. Tapi untuk itu, biar kita semakin jelas, biar kita semakin ngerti juga gimana sih memilih instrumen saham yang tepat buat kita sebagai pelajar. Dan tentunya apa aja yang harus kita lakukan nih sebelum memulai investasi. Sekarang aku udah kedatangan Mbak Joyce Taurisanti yang merupakan jurnalis dari Kompas ID dan juga penulis tentang finansial yang baru aja kayaknya ngerilis buku terbarunya nih. Hai Mbak Joyce. Hai Mas Adi, teman-teman semua. Gimana? Sehat-sehat semua nih? Sehat dong. Mbak Joyce gimana? Sehat gak? Sehat. Iya kan? Karena memang denger kata sehat dan denger kata baik dari seseorang di masa sekarang adalah Samstings Paypal. Menurut aku benar, Mbak. Berarti banget ya. Yes, yes, yes. Wah, tapi sekarang Mbak Joyce, WFA atau WFO atau gimana? Masih di rumah, masih kerja dari rumah. Yes, yes, yes. Benar-benar. Dan memang di rumah doang itu kita bisa maksimalin dengan yang baik. Salah satunya dengan belajar investasi. Kayak memang yang udah dilakuin sama banyak anak muda juga. Nah, kalau menurut Mbak Joyce nih sebagai pertanyaan pembuka gitu. Gimana nih? Ngeliat ekosistem anak-anak muda zaman sekarang yang bisa dibilang udah mulai melek dan mulai belajar. Dan seberapa banyak sih Mbak anak muda kira-kira yang udah lebih mengenal investasi termasuk teman-teman yang masih pelajar? Oh, itu banyak banget Mas Adit. Kita lihat tadi yang data Mas Adit bilang itu emang investor itu meningkat pesat 2 tahun ini Mas Adit. Terutama emang anak-anak muda. Dan ini Mas Adit tidak hanya terjadi di Indonesia aja nih yang ternyata di planet ini. Benar-benar setuju. Karena waktu itu aku dapet riset ya dari Schroeder. Dia bukan riset global. Dia kan major investasi global. Mereka riset di 32 negara Mas Adit. Dan fenomenanya sama. Pandemi ini membuat kesandaran perinvestasi semakin tinggi. Pertama, kayak yang Mas Dibilang tadi. Kan kita di rumah nih. Benar-benar. Kalau saya ke kantor nih Mas Adit. Bisa 1 jam deh dari rumah ke kantor. Ya, setuju. Nah, terus waktu itu berangkatnya ya. Pulangnya bisa setengah jam. Apalagi hari jamat sore waktu hujan. Aduh, 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 aduh. Sedih gak sih? Paling-paling males ya sebenarnya Mbak Joyce ya. Tapi mau gimana? Kita mencoba selalu-baru profesional. Waktu-waktu yang kita pakai di perjalanan itu bisa digunakan untuk belajar. Dan terbaik dari investasi. Dan juga Mas Adit. Kan ada berita buruknya ya. Pandemi ini orang-orang di PHK. Ya kan? Oh itu ramai banget tuh. Banyak banget kan. Orang yang juga dipotong gajinya. Ada gak teman motion dipotong gaji selama pandemi? Ada kali ya. Ada trendnya yang The Great Resignation itu ya Mbak Joyce? Itu juga anak. Ini berinvestasi adalah salah satu cara untuk menambah. Tadi Mas Adit menambah penghasilan. Nambal yang tadinya gak ada jadi ada. Jadi di 32 negara fenomena ini emang terjadi Mas Adit. Jadi pandemi ini membuat orang lebih aware terhadap investasi. bahwa ternyata kita harus sediap ayam sedem hujan. Benar. Harus punya skill lain. Kan kita gak selama-lamanya ya. Kita udah gak akan sama sendiri lah. Tadi kan kita baik-baik saja yang ngasih Mas Adit. Tiba-tiba kan kita gak nyangka. Siapa sih yang nyangka? Yes, yes. Saya kira gak pernah tahu apakah di depannya masih ada lagi ya Mbak ya. Aduh amit-amit, amit-amit deh. Ini kecil deh ya. Benar-benar, benar-benar. Tapi kalau misalnya difokusin ke... Oke, boleh Mbak lanjut silahkan. Banyak sih teman-teman anak muda yang mulai kebuka matanya untuk berinvestasi. Apalagi sekarang kan sosmed itu kan udah banyak banget menjadi sebuah saluran. Jadi orang-orang yang sudah terlebih dahulu berinvestasi, dia sering pustin. Itu kan membuat kita juga pengen apa sih investasi, dimana sih. Mas Adit yang mati ya. Yes, yes. Tapi kalau untuk anak muda sendiri nih Mbak terutama yang masih pelajar. Sebenarnya manfaat investasi itu apa sih? Dan karena kan mungkin banyak yang bilang gitu kalau, ya masih-masih kecil mah udah sekolah dulu aja dah, gak usah mikirin uang. Nah, kalau dari Mbak Joy sendiri apa nih? Manfaat yang bisa diberikan dengan anak-anak pelajar, terutama yang berinvestasi sejak dini. Oh, itu banyak banget Mbak Adit. Pertama, kita tuh lebih... Eh, investasi itu tidak sekedar kita narok begitu. Kalau teman-teman motion ada banyak investasi, teman-teman pasti akan ngelihat berita-berita yang kasih. Dulu mungkin teman motion gak peduli tuh Ibu Sri Mulyani ngomong apa. Siapa sih Ibu Sri Mulyani? Iya, iya, iya. Tapi teman-teman gak peduli tuh Pak Perry, Gubernur Indonesia ngomong apa, gak peduli. Angin lalu aja ya. Angin lalu aja, siapa sih mereka. Mereka udah bos-bos gitu. Itu mau gak mau lho akan menambah kapabilitas kita, Mas Adit. Kita ikut menyimak lah berita-berita apa. Karena itu sedikit banyak, walaupun kayaknya jauh ya Ibu Sri Mulyani di sana. Itu sedikit banyak itu akan menambahkan investasi kita, Mas Adit. Tapi kita juga akan menjadi disiplin. Benar. Investor yang baik itu adalah investor yang mengerjakan PR-nya Mas Adit. Oh, PR-nya kayak gimana nih? Bukan investor yang pagi-pagi nanya, Hari ini, bos, hari ini saham apa yang mau naik? Ih, kalau naik, bujil-bujil itu. Benar-benar, langsung ngikut aja gitu ya, jatohnya ya Mbak Joyce. Saham apa yang arah? Nah, itu kan PR-nya seorang investor itu Mas Adit screening saham sebelum dimulainya perdagangan. Oke. Itu sebentar kok lama-lama itu kan membuatkan dia lebih disiplin. Benar-benar, setuju sih. Setuju, karena kalau aku lihat sendiri dari teman-temanku yang kadang-kadang bermain. Bukan bermain sih, lebih berinvestasi saham, investasi reksadana, dan lain-lain gitu. Males untuk nganalisisnya doang gitu. Karena kayak udah, aduh, angka-angka pusing, lihat grafik-grafik pusing. Yang ngebuat jadinya nge-stuck di situ aja nih Mbak Joyce. Sebenarnya kayak gitu juga, benar nggak sih Mbak? Kadang-kadang ada yang gitu sih Mas Adit, yang seperti aku lihat, kan kadang sosmed itu luar biasa ya. Ini teman-teman pasti bisa lihat deh, di sosmed-sosmed itu di IG misalnya. Lu beli saham ini, ntar mau naik. Beli saham ini, ntar mau naik. Di tele aja, tiap-tiap harus ada tuh banyak. Aduh, itu telegramnya rajanya tuh ya. Raja, sampai investor independen kan kita harus mandiri Mas Adit. Kita bisa, kita bisa sendiri. Nggak susah kok analisa itu. Ya dulu kan teman-teman juga nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ya, ya setuju sih. Memang harus tuh. Itu harus, ini kan sesuatu yang baru. Jadi teman-teman juga, menurut aku sih Mas Adit, effortnya tuh juga harus diagak lebih lah sedikit. Jangan cuma ibaratnya menadah-nadah tangan aja sama apa yang mau naik. Yes, yes, yes. Benar-benar aku setuju banget sih. Yes, yes, yes. Nah, kalau dari Mbak Joy sendiri, tapi ya sebelum kita untuk terjun langsung nih, berinvestasi, entah itu instrumennya apapun. Sebenarnya bagaimana cara kita bisa melakukan pertimbangan atau apa yang harus kita perhatikan nih, supaya investasi kita juga berjalan yang baik gitu. Nggak cuma ngasal investasi dengan anggapan, wih, gue udah investasi keren nih gue, kayak gitu. Pertanyaan cuma satu Mas Adit. Tujuan lu apa? Yes, yes, yes. Seperti kita di pinggir jalan nih, di halte. Kan yang lewat tuh banyak Mas Adit. Ada ojek lewat. Sekitar ada angkot kali ya. Ada biskota. Biskota aja jurusannya masih macem. Kalau di depan kantor saya, itu lewatnya kereta Mas Adit. Kalau kita nggak tahu tujuan kita tuh, gimana kita bisa memutuskan kita mau naik apa. Karena yang namanya Mas Adit dan itu saham, reksadana, obligasi, itu adalah merupakan sebuah instrumen, merupakan sebuah alat mencapai tujuan. Oh, saya tahu. Jadi, tentuan dulu nih tujuannya apa. Abis tujuannya apa, baru deh kita breakdown lagi Mas Adit. Kalau misalnya kita mau pergi ke sebuah musim ini tadi, naik apa? Naik kereta cepat. Kalau saya jalan kaki, jauh, panas. Iya sih, benar ya. Kalau naik mobil, kita naik taksi. Pakai AC enak dong. Tapi omosnya lebih mahal bukan? Itu tujuannya dulu, kemana Mas Adit? Kalau kita bisa tentukan, kita pakai kendaraan yang mana. Oke, yes. Mungkin analoginya kayak kita pesen di Ojek Online kali ya, nentuin dulu tempatnya mau kemana, baru datang Ojek Online ya. Benar. Kalau nggak, Ojek Online datang duluan ya. Nggak pernah itu. Tujuan yang mau kemana. Oh, I see, I see. Basic banget pertanyaannya Mas Adit. Karena kan tujuannya beda-beda. Misalnya saya, saya ini punya anak kecil. Terus tujuan saya adalah, saya mau menyediakan uang sekolah buat anak saya. Which is, mintanya kadang-kadang 20 tahun lagi. Benar, benar, benar. Dan, terus kalau 20 tahun lagi, saya cuma berinvestasi pada nabung, di tabung doang nih. Iya, nggak kemana-mana, masanya di kembangkan kumpul duitnya. Oh, iya sih, setuju. Setuju, benar, benar, benar. Jadi, kita sesuai 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu apa sih instrumennya? Kita bisa ke saham. Misalnya ke reksadana di saham. Jadi, biar match Mas Adit antara tujuan sama alatnya. Misalnya ada teman motion yang mau menikah 3 bulan lagi, jangan sampai itu duit taruh di saham. Iya, kalau 3 bulan lagi sahamnya naik. Benar, benar. Kalau turun Mas Adit, nggak jadi nikah pada. Aduh, amit-amit ya, tolong motion ya. Jadi, memang harus ngerti segitanya juga. Nah, masalahnya nih, Mbak Joyce, kadang tuh ada orang yang beranggapan kalau tujuan gue investasi itu biar gue kaya. Biar gue bisa dapetin cuan, cuan, cuan. Sebenarnya kalau dari Mbak Joyce sendiri, benar nggak sih mindset seperti itu? Dan kalau salah, apa mindset yang seharusnya dibangun sama anak-anak muda zaman sekarang, terutama yang pelajar nih, biar dari zaman sekarang udah ngerti nih, gitu Mbak Joyce. Ya, sebaiknya sih, kalau menurut pengalaman aku, Mas Adit, kita ganti. Kita emang, ya emang udah selayaknya gitu berinvestasi, kita untung. Tapi, itu kan, mindset website itu seperti sebuah koin. Ada dua sisi, ada potensi, cuan, ada potensi. Apalagi sekali kita lupa, Mas Adit, kerugian. Oh, semua ada resikonya ya. Benar, nyebrang jalan aja beristitu, Mas Adit. Benar, benar, benar. Tenggol bajai. Tenggol angkot. Tenggol angkot. Nah, jadi, sebaiknya sih, kalau teman-teman mau berinvestasi itu, pilih, ini apa sih, risikonya apa sih? Benar. Seberapa besar risiko yang bisa saya tanggung, itu Mas Adit. Misalnya kayak tadi, orang mau nikah tiga bulan lagi, Mas Adit tahu di reksesan saham. Apakah sanggup menanggung kalau tiga bulan lagi saham itu turun? Apakah kita punya duit lagi tuh, menggantikan itu? Kalau dari pengalaman saya, Mas Adit, ketika kita mengetahui risiko kita, kita itu otomatis lho, akan melihat namanya bagaimana meminimalkan risiko. Benar, setuju. Kan dia datang, oh, risikonya kalau aku beli saham ini, risikonya ini, ini, ini. Terus, gimana ya cara meminimalkannya? Itu akan otomatis kita kebawa. Nah, kalau kita sudah bisa manage risiko, meminimalkan risiko itu, cuan itu datang sendiri kok. Enggak usah dikejar. Datang sendiri deh, teman-teman. Jadi di tangan Tuhan, ya. Iya, enggak ketukar. Benar-benar. Tapi kalau kita enggak usah-usaha, ya Tuhan juga lepas tangan. Kan, harus ada usaha. Yang mengubah nasib itu harus ada usaha. Wah, setuju banget nih sama Mbak Joyce. Kita udah dijelasin tentang kita harus tahu dulu tujuannya. Selain itu, ingat. Ada profil risikonya nih. Nah, selain dua itu nih Mbak. Untuk teman motion yang mungkin masih pelajar dan dia pengen untuk berinvestasi gitu. Pada siapa-siapa sih yang harus dilakukan? Dan bagaimana caranya kita bisa melakukan investasi ini dengan disiplin setiap harinya? Jadi enggak cuma, ya, itu bisa-bisah. Angkot-angkotan. Gimana nih, kalau dari Mbak Joyce? Nih, pertama, investasi itu butuh apa? Butuh duit, Mas Adit. Benar. Tujuh, tujuh. Butuh duit yang diinvestasikan. Tapi, selain duit, selain uang, kita juga butuh investasi lain. Yang namanya adalah waktu, misalnya. Buat apa? Waktu buat belajar. Benar-benar. Soalnya investasi cuma modal duit doang tanpa kita punya keahlian, tanpa punya skill, itu jadinya ya jatuhnya tungki, kesian. Karena kita tidak bisa mengatur risiko tadi, tidak bisa mengatur, tidak bisa mengurangi risiko. Benar-benar. Harus punya investasi juga, waktu buat belajar. Belajarnya di mana? Sekarang mau banyak, Mas Adit. Zaman saya dulu belajar investasi juga susah. Ya sekarang setiap hari. Belajarnya di mana? Kalau zaman dulu. Zaman dulu, saya belajar di jalanan. Wah. Masih gitu, Mas Adit. Wah. Saya kan liputan di bursa. Nah, saya tuh kalau itu suka ngajak narasumber saya nih, Pak, boleh nggak kita makan siang bareng? Yuk, makan siang. Saya jelasin dong soal ini-ini-ini. Gitu ya. Ya, aku nggak baca dari situ. Karena zaman dulu, ya ampun Mas Adit, internet aja. Blab-blab-blab-blabnya. Yang namanya company tuh nggak punya website kayak sekarang. Tidak ada yang namanya manajer media sosial, nggak ada di zaman dulu. Yang namanya karibu sponsor, nggak ada. Mesti nyari sendiri. Social media officer, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Boroboro. Iya, iya sih. Setuju sih. Jadi memang ada bedanya banget nih. Banget, kokohnya. Gue sekarang Mas Adit tidak ada alasan untuk investasi gitu. Apa sih yang nggak ada zaman sekarang? Benar. Setuju sih. Setuju. Coba zaman dulu, Mas Adit, aku tuh mau buka rekening risa dana aja nih. Mesti kita ke kantornya itu loh. Ke kantor manajer investasi. Benar. Iya, sekarang pakai handphone bisa loh ya. Ya, betul lah. Nggak bisa kemana-mana. Pakai handphone aja udah bisa. Nggak nyampe satu hari udah bisa. Sekarang namanya analisa, teman-teman bisa banyak. Udah banyak itu kan. Banyak toolsnya. Iya, iya, iya. Benar-benar, aku setuju banget sih. Kemudahan sudah banyak sekali. Jadi kalau misalnya ada teman motion yang enggak cuan-cuan, coba introspeksi diri deh. Benar, belajar. Apakah belajarnya masih kurang? Benar. Apakah sudah mengerjakan PR dengan baik? Yes. Itu apa tadi? Yes, aku setuju banget ya sama Mbak Joy. Insight-nya. Jadi memang belajar itu bisa di mana aja gitu loh. Nggak cuman yang kayak Mbak Joy bilang, mungkin zaman dulu belajarnya sama orang langsung. Karena memang belum ada namanya internet secanggih sekarang gitu. Tapi sekarang semuanya udah bisa didapetin. Salah satunya juga lewat buku yang Mbak Joy ini kayaknya baru ngerilis ya. Buku tentang financial juta yang Mbak. Apa Mbak judulnya Mbak? Judulnya adalah dunia sam tidak asingnya di social media. Emang kenapa? Apa yang salah dari social media Mbak Joy? Itu adalah sebuah keresahan aku. Kan sekarang Masa ini bilang tadi kan social media itu mungkin harus informasi yang beres banget. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh banyak orang yang cuma pamet. Yang tidak menjelaskan potensi. Apa tidak menjelaskan prosesnya dibalik. Benar. Gue cuan segini, gue cuan segini. Kan yang kalau kita, kita pengen dong Mas Adit ya kan. Pengen ikutan. Iya sih. Padahal itu kan harus belajar. Di balik lagi ke belajar Mas Adit. Iya, iya, iya. Memang edukasi. Indah-indahnya aja. Betul. Indah-indahnya aja. Wah, keren banget. Ada apa ya. Ada pernah nyangkut. Pernah rugi. Dan sayangnya orang kan malu. Kalau bilang, ih gue rugi segini. Iya, benar. Maunya ceritanya yang bagus-bagus aja nih. Benar. Benar-benar. Aku setuju, Mbak Sidan. Dan apakah buku ini udah bisa kita beli secara bebas. Dan mungkin bisa dikasih tau berapa harganya nih Mbak Joy. Sehingga. Biar kita bisa nabung dari sekarang. Ini udah ada Mas Adit. Di mana? Di toko-toko Buker Media. Harganya aku lupa. Penulisnya lupa harga loh ini teman-teman. Maka langsung cek aja gitu ya. Bisa ya. Bisa. Jadi gerai di Kompas Ide juga bisa. Kan teman-teman males nih sekarang ya. Keluar-keluar. Bisa online di antar sampai ke tempat. Benar-benar. Jadi kalau mau beli bukunya juga gak apa-apa kalau mau secara offline. Tapi ingat tetap jaga protokol kesehatan juga teman motion ya. Wow. Ini keren banget ya. Terakhir nih Mbak Joyce. Dengan membaca atau membeli buku ini. Apa yang Mbak inginkan didapetin sama teman-teman mungkin yang masih muda. Yang teman motion lagi sekolah juga dan pengen berinvestasi. Buku ini merupakan tulisan-tulisan saya. Kumpulan tulisan saya setiap hari Senin di kolom di Kompas ID. Ini bukan buku yang canggih. Ini buku yang sederhana. Biasa banget buat teman-teman yang pemula. Karena itu tadi apa ya. Namanya kegelisahan saya. Ketika kita lihat ada sesuatu yang sangat indah. Tapi sebenarnya indah itu kan dibelakangnya ada perjuangan. Jangan sampai teman motion ini cuma ngeliat indah-indahnya aja. Tapi gak ngeliat perjuangan dibelakangnya itu apa sebenarnya. Nah buku ini adalah isinya itu step-by-step Mas Adit. Apa yang kita harus persiapkan sebelum berinvestasi. Ketika berinvestasi. Juga setelah berinvestasi Mas Adit. Karena setelah berinvestasi kita ada kewajiban loh. Eh ingat lagi mau bersiap mulia nih. Bayar pajak. Itu yang kadang-kadang suka dilupakan. Atau memang sengaja dilupakan ya. Setuju-setuju. Kan dengan bayar pajak kita juga ikut membangun. Ya kan gak Mas Adit? Yes, yes, yes. Dan gak boleh bohong ya pajaknya ya. Eh udah gak bisa Mas Adit. Udah gak bisa ya? Eh gak bisa. Karena kalau kita masuk SID itu. Misal harus pakai NPWP kan. Kalau pelajar bisa pakai NPWP orang tua Mas Adit. Dan itu udah nyambung gitu loh. Wah bagus. Ini adalah langkah brilian. Jadi gak bisa bohong nih sekarang. Kita ngaku-ngaku gak punya aset di pasaraga. Tiba-tiba udah ada defaultnya di situ. Wah menarik banget ini Mbak Joyce. Thank you so much. Sekali lagi udah bisa ngobrol-ngobrol. Dan buat teman motion. Jangan lupa untuk beli langsung bukunya. Dunia saham tak seindah di sosial media. Ini bisa nambah insight lo. Apalagi buat lo yang masih muda mungkin. Yang masih kadang-kadang terlalu percaya sama sosial media. Yuk dibukakan matanya. Ada yang lebih real nih ya. Daripada sekedar sosial media teman motion. Lo bisa beliin. Lo bisa beli di beberapa gerai yang udah tersedia di offline store juga. Atau bisa berlangganan di Kompas ID. Karena tiap hari Senin ada kolom investasi Mbak Joyce. Nah teman motion kabar baik ya nih. Kita bakal kasih voucher diskon berlangganan Kompas ID. Dengan kode cuan bareng. Gak pake huruf spasi. Thank you banget Mbak Joyce. Sekali lagi atas waktunya udah ngobrol-ngobrol hari ini ya Mbak ya. Sama-sama Mas Adit. Yes. Semoga tetap. Sama-sama teman motion Mas Adit semuanya. Amin. Semoga ngeluarin ke area terbaru lagi nih. Kita tungguin nih. Iya. Mas Adit. Sekarang juga untuk terbaru? Belum ada Mas Adit. Ayo Mbak langsung Mbak. Kita tungguin nih teman motion. Yes. Sampai dunia saham tak seindah di social media jilid 2. Siapa tau kan? Siapa tau. Amin. Amin. Thank you banget Mbak Joyce. Sehat-sehat. Salam buat keluarga dan tetap menginspirasi teman motion dan anak muda lainnya ya Mbak ya. Amin. Terima kasih Mas Adit. Bye teman motion. Sub indo by broth3rmax